Anda menyaksikan News Update bersama saya, Veronika Moniaga, pemirsa mantan Deputi Finansial, Ekonomi, dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono. Hari ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan pendidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT. TPPI dan juga BP Migas. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait hal tersebut, kita akan bergabung dengan reporter Erick Gumariadi di Barreskrim, Mabes Polri. Ya, Erick, bagaimana perkembangan pemeriksaan kali ini? Ya, Ferof pihak Barreskrim, Mabes Polri saat ini tengah memeriksa lima orang saksi terkait kasus megakorupsi penjualan minyak mentah atau kondensat terhadap PT. TPPI. Kelima orang saksi tersebut terdiri dari empat orang saksi bagian keuangan dari SKK Migas dan satu orang saksi dari mantan Deputi Pengendalian Keuangan dari BP Migas atau SKK Migas yaitu Joko Harsono. Dan tadi menurut keterangan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi khusus Mabes Polri, yaitu Brigjen Paul Victor Edisi Manjuntak, bahwa klima orang saksi ini memang saat ini tengah diperiksa dan klima orang saksi ini tadi diperiksa dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan pihak Barreskrim, Mabes Polri sendiri sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus megakorupsi penjualan minyak mentah ini, yaitu mantan kepala SKK Migas, Raden Priono, dan juga dirut PT. TPPI. Yaitu Honggo Wenratmo. Dan kedua tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka karena kedua tersangka ini merupakan yang menandatangani langsung penjualan minyak mentah tersebut. Dan untuk saksi dari Joko Harsono yang saat ini tengah diperiksa pihak Barreskrim Mabes Polri sendiri, diperiksa karena Joko melakukan penunjukan langsung penjualan minyak mentah kepada PT. TPPI. Dan ini yang sedang didalami oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu dari tahun 2009 hingga 2010, SKK Migas melakukan penunjukan langsung penjualan minyak mentah atau kondensat kepada PT. TPPI tanpa melalui proses tender. Dan namun uang penjualan dari hasil penjualan minyak mentah tersebut tidak disetorkan kepada negara. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar 156 juta USD atau setara 2 triliun rupiah. Vero. Ya baik, Eric. Apakah kemudian juga dari pihak kepolisian sudah memberikan pernyataan terkait dengan hasil pemeriksaan saksi yaitu Joko Harsono? Ya, Vero. Tadi Brigjen Pol, Victor E. di Semanjuntak sempat memberikan keterangan pers mengenai proses pemeriksaan yang sedang dilakukan saat ini oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Di mana Victor menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang mendalami proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh SKK Migas. Apakah ini melalui proses tender? Apakah tidak? Karena menurut Victor sendiri bahwa penunjukan, yang betul ialah penunjukan langsung itu harus melalui proses lelang terbatas yang gagal. Atau penunjukan langsung itu harus melalui tim penunjukan langsung. Dan ini yang masih terus didalami oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Dan berikut pernyataan dari Brigjen Pol, Victor E. di Semanjuntak. Diperiksa hari ini DH sebagai saksi, yang kita dalami sebenarnya adalah apakah penunjukan langsung itu sudah melalui proses yang betul. Karena penunjukan langsung itu boleh dilakukan kalau lelang terbatas itu gagal. Kemudian penunjukan langsung juga harus dilakukan oleh tim penunjukan langsung. Ini yang harus kita dalami kepada yang bersangkutan, apakah sudah dibentuk tim penunjukan langsung. Sebelum kontrak, apakah undangan sudah diberikan kepada TPPI disertai dengan beberapa persyaratan. Apakah undangan itu sudah dikembalikan oleh TPPI kepada Bimigas? Ya baik, terima kasih atas laporan Anda. Erick Gumariyadi melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri.